Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat jumpa lagi di channel guru abad 21 media informasi dan edukasi Di video kali ini bapak ibu kita akan membahas terkait apa saja sih perbedaan antara Ekinerja guru dan Kepsek di 2024 dengan 2025 Karena beberapa waktu lalu Dirjen KTK juga bahkan Pak Menteri menyampaikan ini Tapi masih banyak guru yang belum memahami inti sari atau poin-poinnya Kami akan coba uraikan untuk bisa memahami lebih detail bapak ibu Untuk Ekinerja 2025 mini akan ada perbedaan mendasar dengan 2024 Ini sudah diluncurkan kemarin oleh pihak kementerian terkait Ekinerja 2025 guru Apa saja perbedaannya? Yang pertama di tahun 2024 itu guru mengupload dokumen Ekinerja Di antaranya RPP ya itu pun meskipun opsional ya mengupload RPP di PMM Ketika ekinerjanya, ngurus ekinerjanya kemudian upload tugas tambahan Termasuk sertifikat pelatihan dan seterusnya-seterusnya Nah di 2025 guru tidak upload dokumen bapak ibu Jadi tidak perlu mengunggah dokumen Nanti Kepsek tinggal memverifikasi Jadi Kepsek nanti akan memverifikasi di lapangan Tidak mesti melalui online seperti itu Untuk upload dokumennya Jadi bisa secara manual saja Tidak disekolah oleh Kepsek verifikasinya Kemudian Kepsek nanti tinggal centang-centang di akunnya Seperti itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di tahun 2024 itu Perencanaan dilakukan oleh guru setiap semester Atau dua kali setahun ya Nah untuk 2025 itu sekali saja bapak ibu Satu kali setahun Jadi ekinerjanya dikerjakan Perencanaannya sekali setahun Kemudian yang perbedaan ketiga Di 2024 itu berbasis poin Ya minimal 32 poin Ya ini yang dikejar oleh guru Dengan berbagai pelatihan Webinar untuk memenuhi 32 poin Sehingga ibu dirjen sendiri menyampaikan bahwa Kemudian banyak guru yang meninggalkan kelas Karena harus ngejar ini Apalagi daerah-daerah yang terpencil Yang susah akses internet dan seterusnya Itu akan terganggu tentunya Proses pembelajarannya Nah di 2025 ini tidak berbasis poin Ini menarik bapak ibu Nah informasi yang kami dapatkan Terkait teknisnya nanti Akan ada capman Keputusan menteri Untuk menyampaikan secara detail Terkait teknis ekinerja 2025 ini bapak ibu Ini baru penyampaian secara verbal Dari pihak kementerian dalam peluncuran kemarin Dan secara teknis akan ada keputusan menteri Kami akan langsung bahas Ketika memang sudah dikeluarkan bapak ibu Ya bapak ibu terkait ini Yang kami sampaikan ini Sumbernya lagi-lagi adalah Penyampaian dari ibu dirjin GTK Dan pak menteri beberapa waktu yang lalu Oke saya tambahkan yang berubah ya mbak ya Jadi kalau Sebelumnya Itu berbasis poin Jadi poin masuk ke Guru Kemendik dasmen dan seterusnya masuk Itu harus memenuhi 32 poin Setelah itu baru dia bisa masuk ke pengurangan kinerja Sekarang enggak Begitu masuk dia langsung bisa Melakukan perencanaan kinerja Lalu sebelumnya itu ada dokumen akutabilitas Ada 4 dokumen akutabilitas yang harus diunggah oleh setiap guru Misalnya Rencana pembelajarannya Kurikulum KOSP nya dia Modul-modul yang dia buat Sebagai pendukung Perencanaan pembelajaran Sekarang tidak diunggah Bukan berarti tidak buat Tetapi diverifikasi oleh Kepala Sekolah Nanti Kepala Sekolah tidak mengunggah Tapi dia Tickmark Misalnya Nuno Guru Sejarah SMP Satu gitu ya Saya membuat perencanaan Kemudian membuat dokumen Dokumennya diserahkan kepada Kepala Sekolah Kepala Sekolah melihat dokumen yang ada Lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai Lalu diverifikasi Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada Jadi Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap Guru tersebut apakah sudah membuat dokumen Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah Sebagai bentuk akutabilitas Pertanggung jawaban bahwa Dia memang melakukan pengelolaan kinerja Sekarang tidak Itu yang kedua Perubahan yang ketiga Kalau dulu setiap semester Melakukan perencanaan Sekarang setahun sekali Jadi seperti itu Jadi ini tentu yang dikeluhkan dulu itu Karena dia mengunggah dokumen Itu bagi yang tidak punya data Itu kan terwakil 24 jam Dan dokumennya banyak sekali Sekarang tidak perlu Kalau dulu karena ada poin Guru terlomba-lomba mengejar poin Dan guru kan selalu ingin memberi yang terbaik Kalau dibilang 32 Dia mau nampung Sampai 60 poin Jadi ini yang menyebabkan Guru meninggalkan kelas Tetapi melakukan mengejar poin-poin Nah poin-poin itu dulu aja Misalnya webinar berapa Ikut pelatihan Ikut seminar Dan seterusnya Itu kira-kira tiga perubahannya Rekan-rekan media yang saya hormati Tadi kita sudah menyaksikan Rilis pembaruan pengelolaan kinerja Guru kepala sekolah Pengawal sekolah Tahun 2025 Jadi ini akan dilakukan Mulai perencanaan kinerja guru KS dan PS Di tahun 2025 Dan bersamaan tadi Juga sudah ditandatangani Surat kejaran bersama Antara mendidaksemen Dengan kepala BKN Harapannya Surat kejaran yang sudah ditandatangani Dipakai sebagai rujukan Bagi semua stakeholder pendidikan Dalam melakukan bersama-sama Penilaian kinerja Buat ASN Di daerahnya masing-masing Baik guru kepala sekolah Dan pengawal sekolah Harapannya juga Setelah ada Rilis ini Guru melakukan pengelolaan kinerja Dengan lebih nyaman Tidak terbebani Dengan buat administrasi Lebih fokus pada Pembelajaran berpusat Pada siswa Sehingga pengelolaan kinerja yang mudah Bermakna Untuk semua Dapat kita wujudkan Kemudian yang berbeda Dari sistem ini adalah Pertama Kalau dulu pelaporan itu dibuat Satu tahun dua kali Maka sekarang cukup Satu kali dalam satu tahun Yang kedua Pelaporannya tidak perlu di upload Oleh masing-masing guru Tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru Cukup nanti dibuat Diverifikasi kepala sekolah Yang mengunggah adalah kepala sekolah Memang ketika saya sampaikan ini Beberapa kepala sekolah Ada yang bertepuk tangan Maknanya dua Pertama mungkin kepala sekolahnya gembira Yang kedua Tugasnya menjadi bertambah Tetapi Kita juga tahu bahwa kepala sekolah Juga tidak perlu mengajar 24 jam juga Karena posisinya sebagai kepala sekolah Juga dihitung sebagai Bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu Karena itu maka Bapak-Ibu sekalian Dengan sistem ini tidak berarti Kemudian kita menurunkan kinerja guru Tidak berarti kita melonggarkan Bagaimana guru bisa Bisa kemudian Bebas untuk tidak menunaikan tugasnya Justru kita ingin dengan aturan ini Guru lebih aktif terlibat Sebagai pendidik Sebagai pengajar Sebagai pemimbing Dan juga sebagai bagian dari Mitra penting untuk Memperkuat pendidikan karakter Melalui bimbingan-bimbingan kepada Para peserta didik Aktif dalam kegiatan di masyarakat Dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan Yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan Mudah-mudahan dengan Dengan Pembaruan pengelolaan kinerja Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah Dapat Memberikan laporan yang lebih mudah Bermakna Dan bermutu Untuk kita semua Terima kasih Mudah-mudahan Terobosan ini dapat Menjadi bagian dari upaya kami Untuk Menjadikan para guru Lebih fokus melaksanakan tugasnya Dan tidak berlibat Dengan berbagai macam Tugas-tugas administrasi yang lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax